What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle Timnas U23 Indonesia akhirnya sukses mengunci tiket ke semifinal usai menang di babak adu penalti lawan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat Shin Taeyong melakukan dua perubahan dalam starting eleven Timnas U23 Indonesia malam ini dalam formasi 3-4-3 Komang Teguh yang mencetak gol pada laga terakhir fase grup kontra Jordania diturunkan sebagai starter malam ini Pemain belakang Borneo FC tersebut menggantikan Muhammad Ferrari Perubahan kedua terjadi di sektor wing back kanan Shin Taeyong menurunkan back asal Persija Jakarta, Rio Fahmi menggantikan Fajar Fatur Rahman Hernando Ari sukses menyelamatkan tembakan penendang ke sebelas Korea Selatan yaitu Lee Kang Hae Pratama Arhan jadi pahlawan kemenangan Timnas U23 Indonesia Usai tembakannya, tak mampu dimentahkan oleh keeper Korea Selatan Timnas U23 Indonesia menang Keberhasilan Timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan juga langsung dikomentari oleh media Vietnam Soha.vn Media tersebut dalam headlinenya menuliskan terjadi gempa dalam skenario yang tak terbayangkan Tak hanya unggul di papan skor, U23 Indonesia juga meyakinkan supporternya dengan gaya bermain yang modern, kuat, berani, dan berani Tiket Olimpiade Paris 2024 kini tinggal satu pertandingan lagi untuk Timnas U23 Indonesia Pelatih Shin Taeyong dan timnya sangat percaya diri menuju tonggak bersejarah berikutnya U23 Indonesia akan bertemu pemenang pertandingan U23 Arab Saudi vs U23 Uzbekistan di semifinal kejuaraan Asia U23 2024 Selamat buat Tim U23 Indonesia Kita tunggu aksi berikutnya Garuda Muda akan kembali bertarung di semifinal Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton